selamat menikmati resep sup, yaitu sup brokoli sangat mudah bahannya pun sangat sederhana meskipun begitu, kuahnya tetap segar harum, gurih walaupun tulangnya sedikit berikut ini ikuti saya bagaimana cara mengolah dari kaldu sampai cop jadinya dan ini bahan-bahannya saya sediakan 6 butir bakso kemudian balungan 3 potong dan tentu saja brokoli jangan lupa pakai daun bawang dan garam secukupnya hanya itu sederhana sekali kan sambil mempersiapkan bahan-bahannya ini saya telah merebus air sedikit untuk merebus tulang untuk dijadikan kaldu dan ini air sudah mendidih tulang dimasukkan kemudian umep sebentar api dimatikan dan biarkan tertutup selama 3 menit 3 menit kemudian tulang dicuci diganti dengan air bersih air bersih untuk merebus kaldu siapkan dulu 1900 ml direbus bersama tulangnya selama 45 menit kira-kira akan menyusut cuma 100 ml selama merebus kaldu saya memotong-motong brokolinya jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil hingga nanti matengnya nanti bentuknya itu tetap utuh tidak hancur tidak ponyok tetap kumpalan-kumpalan potongan brokoli dan empuk lembut pada kira-kira menit ke-40 saya menumis batang daun bawang bagian yang putihnya sampai harum lalu masukkan bersama kaldu yang sudah jadi bersama itu pula masukkan juga baksonya tutup sekitar 1 atau 2 menit dan baru dimasukkan brokolinya perlu saya ulang sekali lagi bahwa pada menit ke-45 bahan-bahan brokoli terutama sudah mulai dimasukkan nah ini mulai pemasukan brokoli setelah masuk semua boleh dimasukkan sekalian garamnya kira-kira 1 sendok setengah kecil ukuran garam maaf maksud saya ukuran sendok garam kemudian tutup dan dinyalakan dengan api besar tunggu kira-kira 2 menit dibuka kembali dan ini setelah 2 menit asal asal umep saja yang umepnya asal merata saja jangan sampai lebih dari 1 menit tutup lagi dan matikan api diamkan selama 3 menit setelah 3 menit kemudian baru dibuka dan ini hasilnya bentuknya tetap gumpalan-gumpalan brokoli sekalian ditaburi daun bawang yang hijau dicelup-celupkan dengan air kuah panasnya itu biar aroma mentahnya hilang sekarang siap disajikan demikian teman-teman saya membuat sup brokoli ini semoga bermanfaat dan terima kasih kalian telah menyaksikan video ini bye-bye selamat menikmati